Pemisah hingga Jumat pagi, banjir akibat luapan sungai Citarik masih mengendangi ratusan rumah di kawasan desa Haurpugu Rancaikek, Kabupaten Badung. Ketinggian air berkisah 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir tersebut, aktivitas peserta perekonomian warga terganggu. Seperti inilah kondisi banjir yang menggenangi ratusan rumah warga di desa Haurpugu Rancaikek, Kabupaten Badung, Jumat pagi. Banjir dengan ketinggian 50 cm masih menggenangi pemukiman dan akses jalan yang biasa dilalui warga. Bahkan di bagian dalam, ketinggian air mencapai 1 meter. Aktivitas warga pun masih terganggu. Warga terpaksa menerobos genangan banjir untuk beraktivitas. Tak sedikit dari kendaraan mereka yang mogok setelah memaksa untuk menerobos genangan banjir tersebut. Terdapat 3 kampung dengan jumlah rumah sekitar 400 rumah milik warga yang terendam banjir. Aparat desa setempat pun terus bersiaga, terlebih intensitas curah hujan yang masih tinggi. Cuman desa Lepukur itu kendalannya berluapan aja kan. Berluapan aja dari Sinai Kawi Citarik. Yang terendam itu 3 kampung, kampung Kokojok, jumlah kakaknya 115 kakak. Terus kampung Kambung Kaler 113 kakak. Terus kampung Kambung Kaler 113 kakak. Kambung Kaler 113 kakak yang ada 301 kakak, 80 kakak. Sementara selain mengganggu aktivitas warga yang hendak bekerja, sejumlah tempat usaha milik warga pun terpaksa tutup. Sebagian warga yang memiliki usaha kecil rumahan di kawasan tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kondisinya banyak yang lumpuh, karena akses jalan kan tertutup bisa terus selain banyak kegiatan produksi di dalam, dan juga yang bekerja sebagai pegawai publik di luar, dan itu akses jalan lebih selaluan. Jadi kehamat juga. Banjir yang menggenangi ratusan rumah warga telah terjadi sejak hari Rabu lalu. Meski sempat surut, namun banjir kembali meninggi pada Kamis malam. Setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dan meluapnya sungai Citarik. Warga berharap agar segera ada penanganan serius dari pemerintah dalam persoalan banjir tersebut.